Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel RW Dias Tomo Dengan saya Rifki Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara untuk memasang quicklink ya teman-teman Penyambung rantai Nah ini quicklink tuh seperti ini contohnya teman-teman Nah ini Jadi sebelumnya itu Saya mau sharing sedikit Kenapa saya mau pasang quicklink ini teman-teman Jadi alasan saya tuh sebenarnya Kalau mau mencuci rantai Kalau misalkan kita nyuci bersihin tuh disini Takutnya kena komponen yang lain-lain Kalau saya pakai degreaser Makanya saya mau Kalau membersihin rantai tuh Saya senangnya rantai tuh dicopot dari sepeda Jadi Kalau pakai quicklink ini Diharapkan mencopot rantai tuh Jadi lebih mudah teman-teman Jadi kita tinggal Menggunakan tang Khusus quicklink ya Jadi kalau kita Nggak pakai quicklink Untuk nyopot rantainya tuh agak susah teman-teman Jadi harus pakai Ini Chain tool Nah jadi saya tuh Supaya rantainya awet Kita gunakan Quicklink ya Nah quicklink ini Penyebutannya Penyebutannya macem-macem ya Ada quicklink Masterlink Ada powerlink Tapi sebenarnya fungsinya sama aja Nah ini Ayo kita langsung aja yuk Kita lihat Cara pasangnya bagaimana Nah teman-teman perlu pahami Sebelumnya Untuk memasang quicklink Yang kita butuhkan adalah Kita harus Menemukan Inner plate Dan inner plate Jadi plat bagian dalam Sama plat bagian dalam Jadi yang kita copot itu Yang ini teman-teman Yang luar ini Dua ini Jadi nanti Supaya Si ini Ini bisa masuk ke Bagian inner nya ya Jadi ini quicklink nya itu Di bagian luar teman-teman Kayak gini Nah Begitupun yang sebelah sana juga sama Kayak gini Nah Jadi inner Ketemu inner Jadi untuk Memasangnya kita harus Copot rantainya dulu ya teman-teman Jadi alat-alat yang dibutuhkan adalah Ini pastinya Chain tool Lalu Tang master link Terus sama Sambungan rantainya itu sendiri Nah Teman-teman juga perlu tahu nih Kalau misalkan mau beli Sambungan rantai ini Harus disesuaikan sama Jumlah speed dari Rantai sepeda teman-teman Misalkan Sepeda teman-teman itu rantainya Ukuran 7 speed Nah pakai Sambungan rantai yang untuk 6, 7, dan 8 speed Jadi ukuran 6, 7, 8 speed itu sama teman-teman Ukuran diameternya Jadi gak ada perbedaan Tapi kalau udah ngomongin Speed 9, 10, 11 Itu beda ya ukurannya Jadi makin tinggi itu Makin kecil Ukuran rantainya Jadi Sambungan rantainya pun Juga ukurannya beda Jadi kalau teman-teman beli Sambungan rantai itu Jangan sampai salah ya Harus dicek lagi Nah yuk kita langsung aja Kita praktekkan Jadi ini kita copot dulu Yang bagian Outer plate nya ya teman-teman Disini Ini kita gunakan Cairan penetran dulu ya Supaya bisa Kita melepasnya gampang Nah ini Kalau udah kayak gini Kita langsung lepas aja Nah kalau teman-teman bisa lihat Ini yang Kita sisakan adalah Bagian inner plate nya ya teman-teman Jadi yang sebelah kiri Inner plate Harus muncul inner plate Yang sebelah kanan juga muncul inner plate Jadi nanti kita sambung Seperti ini Nah gitu Oke Kita lanjut ke Motong yang sebelah kanan Nah sekarang sudah tercopot Saatnya kita Memasang quicklink nya ya Kita tarik aja Nah sekarang rantai sudah terpasang dengan quicklink ya teman-teman Jadi sekarang kalau mau nyuci rantai Bisa dicopot dengan mudah Dengan bantuan tang quicklink itu ya teman-teman Nah semoga video ini bisa membantu Buat teman-teman yang mau masang Sambungan rantai ya teman-teman Itu adalah tutorialnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih